Harapan saya ke depan adalah untuk menciptakan suatu pendidikan yang berbasis kompetensi dan berbasis karakter. Karena itu luar biasa pentingnya untuk kita. Dan terutama semua itu awalnya dari guru. Jadi baik dari sisi kapabilitas dan kesejahteraan guru itu adalah suatu hal yang terpenting. Karena murid itu hanya bisa sebaik gurunya. Dari cuplikan video tersebut dapat disimpulkan bahwa rencana pengembangan kurikulum pendidikan di Indonesia ke depan akan lebih difokuskan pada pengembangan kompetensi atau keterampilan dan pengembangan karakter sumber daya manusia. Dan Pak Nadi Makarim memahami betul bahwa ujung tombak tercapainya tujuan tersebut ada pada guru. Sehingga upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi kerja guru adalah strategi nyata untuk menuju tujuan tersebut. Sebagai guru yang saya amati selama ini, fokus pengembangan keterampilan guru hanya pada kemampuan membuat administrasi pendidikan. Sangat sedikit upaya pemerintah untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan guru yang benar-benar bersentuhan atau berefek langsung pada siswa. Berikut adalah 5 jenis pelatihan dan keterampilan guru yang saya sarankan untuk difokuskan oleh Pak Nadi Makarim sebagai upaya untuk mencapai tujuan SDM berkompetensi dan berkarakter. Pertama, Keterampilan Bertanya. Bertanya merupakan salah satu keterampilan yang sangat penting dimiliki oleh seorang guru karena kualitas pertanyaan yang diajukan guru kepada siswanya menentukan kualitas pengembangan keterampilan berpikir kritis pada siswa tersebut. Pertanyaan yang baik dapat mengembangkan kemampuan berargumentasi, kemampuan memprediksi, meremediasi miskonsepsi yang pada ujungnya akan menggiring siswa memahami sebuah topik pembelajaran secara lebih kritis dan substansial. Pertanyaan yang baik yang mampu memancing siswa untuk berpikir kritis adalah pertanyaan yang diawali dengan kata-tanya mengapa, mengapa tidak, bagaimana, bagaimana jika, dan bagaimana jika tidak. Sebagai contoh, ketika guru membahas sejarah terbentuknya organisasi ASEAN, pertanyaan-pertanyaan yang umumnya muncul adalah Apa kepanjangan ASEAN? Kapan ASEAN berdiri? Negara mana saja yang menjadi anggota ASEAN? Indonesia masuk ASEAN tahun berapa? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini hanya mengarahkan siswa untuk mengumpulkan fakta-fakta dan informasi-informasi yang sudah ada untuk kemudian diingat dan dihapal. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis pada siswa. Guru harus mengajukan pertanyaan yang membuat siswa membangun argumentasinya sendiri, membangun teori dan prediksinya sendiri. Contoh pertanyaan yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam hal ini, misalnya adalah Bagaimana jika Indonesia keluar atau dikeluarkan dari ASEAN saat ini? Apa dampaknya bagi Indonesia? Bagaimana jika hari ini tidak ada organisasi ASEAN? Apa dampaknya bagi Indonesia? Bagaimana jika Soekarno-Hatta tidak diculik dan dibawa oleh kaum pemuda keringas dengklok? Akankah nasib Indonesia berbeda saat ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini perlu diajukan secara terus-menerus oleh guru selama pembelajaran. Semakin sering guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, semakin besar kesempatan siswa untuk berlatih berpikir kritis. Kedua, keterampilan berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang tua. Orang tua memiliki peran yang sangat besar bagi kesuksesan pendidikan anak. Hal ini karena lebih dari setengah waktu anak dihabiskan di rumah. Persepsi dan pemahaman orang tua tentang apa dan bagaimana pendidikan yang baik mempengaruhi bagaimana orang tua mendidik anak-anak mereka di rumah. Dan bagaimana anak-anak menghabiskan waktunya di rumah. Karakter yang baik dan iklim belajar yang baik dapat terjadi jika didukung oleh sistem yang baik pula. Seorang siswa rajin menyapu, rapi, dan disiplin di sekolah tetapi malas merapikan tempat tidur di rumah karena di sekolah dia didukung oleh sistem yang baik. Sedangkan di rumah tidak. Jika tidak ada kesamaan sistem antara sekolah dan rumah, maka karakter-karakter yang sudah dikembangkan di sekolah tidak akan berlanjut dengan maksimal sampai di rumah. Karena siswa mengira bahwa karakter-karakter tersebut hanya perlu diterapkan ketika mereka berada di sekolah. Selain itu, permasalahan-permasalahan dan kesulitan-kesulitan belajar siswa serta solusi yang telah disepakati guru dengan siswa harus dikomunikasikan secara baik dengan orang tua agar solusi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik pula di rumah. Oleh karena itu, komunikasi dan kerjasama antara guru dan orang tua berperan sangat penting dan perlu terus dilakukan. Dan komunikasi ini tidak mudah karena tidak semua orang tua memiliki persepsi yang sama tentang pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengadakan pelatihan dan pendampingan khusus dan berkelanjutan untuk melatih guru cara berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif dengan orang tua. Ketiga, keterampilan konseling. Setiap siswa, sama seperti halnya dengan orang dewasa, memiliki masalah yang dapat menghambat proses belajarnya. Masalah tersebut bisa bersifat personal dan bisa juga masalah terkait pembelajaran. Setiap guru hendaknya mengetahui apa pandangan siswa tentang belajar, mengapa mereka datang ke sekolah setiap hari, kesulitan apa yang mereka hadapi dalam belajar mata pelajaran yang diampu oleh guru tersebut, dan apa rencana masa depan mereka. Seorang guru perlu mengadakan sebuah pertemuan khusus dengan siswa, setidaknya sekali dalam satu semester. Tidak untuk belajar mengajar, tetapi untuk ngobrol tentang mereka, tentang siswa, siapa mereka sebenarnya, bagaimana kehidupan mereka di luar sekolah, apa tujuan mereka belajar, apa rencana masa depan mereka, dan kesulitan apa yang mereka hadapi dalam belajar mata pelajaran yang diampu oleh guru tersebut. Dalam hal ini, guru dapat membantu mencarikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Sayangnya, tidak semua siswa terbuka untuk menyampaikan permasalahannya kepada guru, dan tidak setiap guru memiliki keterampilan untuk menjadi konselor, menjadi teman curhat, membuat siswa merasa nyaman untuk menyampaikan pandangan-pandangan dan permasalahannya, serta membantu siswa mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Saat ini, layanan konseling di sekolah hanya dilakukan oleh 1 atau 2 orang guru BK, dan itu tidak cukup dibandingkan jumlah siswa yang ada. Bahkan ada sekolah yang belum memiliki guru BK. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengadakan pelatihan dan pendampingan khusus yang berkelanjutan untuk mengembangkan keterampilan konseling bagi setiap guru, sehingga setiap guru mampu menjadi guru BK. Yang keempat adalah, keterampilan mengintegrasikan pendidikan nilai-nilai kemanusiaan di dalam mata pelajaran yang diajarkan oleh guru. Pendidikan nilai-nilai kemanusiaan atau pendidikan karakter secara tidak langsung sebenarnya telah dilakukan oleh setiap guru dalam pembelajarannya. Guru, sadar atau tidak, pasti sering menanamkan kedisiplinan dan sikap tanggung jawab pada siswa. Guru juga pasti sering memberikan nasihat-nasihat untuk mengembangkan karakter baik dalam diri siswa. Akan menjadi lebih baik jika guru mampu mengintegrasikan pendidikan nilai-nilai kemanusiaan itu ke dalam setiap topik atau materi pembelajaran yang sedang diajarnya. Misalnya, seorang guru sedang mengajarkan materi tentang sifat-sifat air, bahwa air selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Bahwa air bisa berwujud padat, cair, dan gas. Bahwa air akan menguap jika dipanaskan, dan membeku jika didinginkan. Maka, di akhir setiap pembahasan sifat-sifat air tersebut, guru perlu melontarkan pertanyaan ke siswa. Karakter baik apa yang bisa mereka pelajari dari setiap sifat-sifat air tersebut. Biarkan siswa yang berpikir, biarkan siswa yang mengatakannya, kemudian minta mereka menuliskan hubungan sifat-sifat air dan karakter baik yang bisa dipelajari dari sifat-sifat air tersebut dalam sebuah poster untuk kemudian ditempel di dinding kelas mereka. Suatu saat ketika mereka melakukan hal yang bertentangan dengan itu, guru hanya perlu menyuruh mereka membaca ulang apa yang telah mereka buat sendiri dalam poster tersebut untuk menumbuhkan rasa malu telah melanggar omongan mereka sendiri. Integrasi pendidikan karakter seperti ini sebenarnya tidak hanya mampu menguatkan karakter siswa, tetapi juga mampu meningkatkan pemahamannya terkait topik pembelajaran. Karena yang mereka sebenarnya lakukan adalah berlatih menganalogikan, dan itu melatih kemampuan berpikir mereka. Nah, keterampilan mengintegrasikan pendidikan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam setiap topik pembelajaran seperti ini perlu dipelajari oleh setiap guru untuk memperkuat pengembangan karakter baik dalam diri siswa. Untuk itu, pemerintah perlu mendukung ini dengan program-program pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan. Kelima, keterampilan menggunakan teknologi pembelajaran. Siswa milenial seperti sekarang adalah generasi yang sangat melek visual. Mereka lebih menyukai belajar secara audiovisual melalui video, online games, dan bahkan augmented reality ketimbang melalui teks, membaca buku, atau mendengar ceramah guru di kelas. Mereka juga lebih suka berselancar di Google, mencari informasi secara online ketimbang pasif berkubang di perpustakaan. Dan mereka lebih nyaman belajar secara berkelompok dengan menggunakan social learning platform daripada duduk pasif mendengarkan ceramah guru di kelas. Bagi mereka, informasi dari internet dan dari teman lebih kredibel dibandingkan informasi dari guru, dan mereka lebih suka menggunakan game interaktif untuk belajar ketimbang suntuk mengerjakan PR. Dengan kondisi seperti ini, di masa depan, besar kemungkinan proses pembelajaran tradisional di ruang kelas seperti saat ini akan tidak diperlukan lagi. Proses pembelajaran tidak akan melulu di kelas, melainkan bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun dengan platform kelas online, seperti Edmodo, Canvas, Ruangguru, dan Youtube. Oleh karena itu, keterampilan mengajar yang dimiliki guru juga harus disesuaikan dengan kondisi tersebut. Guru harus mahir melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran online melalui platform kelas online tersebut. Guru juga harus mahir membuat kuis dan game edukasi yang menggugah siswa untuk belajar. Guru juga harus mahir meracik pembelajaran online, sedemikian rupa, sehingga interaksi sosial antara siswa tetap bisa dipertahankan, seperti ketika mereka berinteraksi saat belajar secara tradisional di ruang kelas. Terkait dengan pendidikan moral dan sopan santun, guru harus mampu mendidik siswa tentang adab dan sopan santun bermedia sosial, serta tetap mampu mendidik siswa secara online tentang sopan santun ketika berinteraksi di dunia nyata. Untuk itu, pemerintah perlu mempersiapkan keterampilan ini dengan program-program pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan bagi setiap guru. Terima kasih telah menonton!